Hai guys, kembali bersama aku vlognya Tobing Pagi-pagi aku selalu belajar seperti ini lah guys Karena tujuan utama di Jakarta adalah belajar Pulangnya, aku sama Kak Novi, sama Mami makan Halnya aku tadi diantar, pas belajarnya ditemenin lagi Kemudian kami lanjut, karena kira-kira belanjaanku ada yang kurang Dan kita mau buat kue juga guys Setelah selesai belanja, masukin barang, terus pulang ke rumah Terus aku live, nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol Ternyata ada orang baik, terima kasih banyak Next, lanjut buat konten, buat di-posting Besok paginya, aku, Mami, sama Kak Novi keluar Kita makan di luar guys, ini dia makanannya Kalo mama aku gak pernah lupa, jangan lupa bikin vlog katanya gitu Setelah itu next, aku treatment rutin Tau kan mukaku lagi parah-parahnya Sebelumnya aku gak jerawatan, tiba-tiba jerawatan kayak gini Mau gak mau harus berobat rutin guys Setelah treatment, sampai di rumah Kita mau buat pie susu sama cookies Tapi aku lupa tadi pas mau bikin pie susunya itu Lo gak kepikiran, aku mumpas lo, abis HP ku jadi ku cas Cara buatnya kira-kira seperti ini lah Soalnya yang buat Simba, kita cuma bantuin membentuk kuenya aja Untuk tutorialnya ini sebenernya dulu banyak sih Mau kalian lihat di tiktok atau mau dimanapun Udah banyak tutorial buat pie susu ya guys Gak apa-apa kalo aku gak spill disini Soalnya udah keburu tadi terlewat videonya pas bikin pie susu Ini next udah bikin cookies So guys, Simba ini kuenya tuh enak-enak masakannya Jadi kami pun disini ikut-ikutan lah melihat Kadang mikir lah aku ya ampun Aku gak punya bakat apapun di dapur ini Mau masak pun tidak bisa Bukan gak bisa sebenernya kayaknya ya Soalnya aku waktu gak kostum masaknya aku Cuman setelah udah kerja Kayak ngajar, bikin lagu Kayak gitu aku gak pernah memang pegang apapun Apalagi di rumah kan ada kakakku Ada momakku Jadi semua memang dilengkapi Giliran aku di Jakarta sekarang Wow, harus belajar juga aku ngangkat galon kayak kan Ovi nih Dan ini dia si Rapail Tamu yang setiap malam mengampiri kamarku Jadi dia ini gak kenal usia kalo ngajak orang Yuk main yuk, kayak gitu loh dia Masa dia ngajak aku? Dia gak tau aku gadis yang udah kesehatannya kayak lansinya coba Bacanda Next itu dia pie susunya Enak kali loh rasanya Dan besok paginya Aku ngajak Grace nih Jumpa yuk di Sensi Gue bilang gitu Karena mall yang terdekat dari kami tuh Sensi guys So ya cari yang terdekat Disini kita cari food courtnya Terus kita makan disini guys Lihatlah si kawan ini cantiknya luar biasa Udah kayak orang Arab dia Nah kalo muka aku jangan ditanya Lah ya nyesalnya aku pake skincare-skincare itu semua Tapi udah terlanjur Kalo udah terlanjur tuh penyembuhannya harus berlanjur juga Disini kita pesan Ramyun Pesan KFC Seperti biasa Yang paling cocok dari lidah ya say Kebetulan si Grace baru balik dari Bali Dia di Bali semingguan ya Jadi dia merasa gosong Hah? Kok gosong sih? Begitu putihnya Jadi dia kasih aku pie Tapi lama-lama nah sama moja lah semua katanya gitu Makasih Jadi sebelumnya aku kan kebogor sama orang mamaku Jadi pulangnya tuh Kami beli pie Pie coklat sama pie stroberi gitu Kayak dari cemur gitu guys Harusnya aku beli banyak sih dari bokor Tapi kemarin masih kayak Cobain ain apa enggak Nanti aku kalo ke bokor Pasti ambil lagi sih beberapa Soalnya enak gitu Jadi kayak barter gitu loh Cobain rasa masing-masing Setelah itu kita lanjut nonton guys Judul filmnya The Wild Robot Enak sih Karena kan film anime aku juga suka Setelah nonton kita makan nasgur gila Sama sate kambing di daerah Deket tempatku Dan sekaligus pulang naik aja dari sana Dan besoknya ini udah Sabtu Jadi aku gereja Kalo gak salah nama gerejanya MT Haryano deh Aku naik motor sama si Bob anak tanteku Kami disini geliling-geliling Terus kita makan lah tongkan Kayak kami anak kos Biasanya kalo pulang gereja itu ada potlucknya Tapi karena kita bukan jembat disana Agak malu-malu lah potluckan Jadi mau makan di luar lah guys Nah kalo di luar negeri Ya gak peduli aku Potluck itu makan aku 3 kali Aku tambah gak paham Ini agak beda vibesnya Kalo di Jakarta Nah karena waktunya pas malam minggu Nonton lah enakan Sini kita nonton film Korea Yang berdurasi 2 jam lebih Dan itu seru tentang persahabatan gitu lah Setelah itu kita pulang Dan lanjut nongkrong lagi Aku sama temen-temen SMA Nah Colin Daryl gak jumpa Selama belasan tahun Pas ketemu langsung bagi-bagi undangan Wow Tidak sadar sudah berumur ya Say Semoga kita semua sukses Sehat-sehat Ketemu sama jodohnya Langsung pesta Dan rumah tangkanya Mantap-mantap Itu aja sih Mereka pulang Terus aku lanjut nongkrong lagi Sampai jumpa